Halo semua, balik lagi ke channel aku Kali ini aku akan membagikan tutorial nail art yang lagi viral banget Yaitu butterfly nail art yang ada krom-kromnya kayak gini Sebelumnya boleh banget dibantu like dan subscribe-nya dulu Supaya channel aku cepet berkembang ya guys Oke langsung aja kita ke tutorialnya Disini aku lagi siapin fake nails Karena ini cuma untuk display, jadi aku bakal bikin 5 kuku aja Untuk warna dasarnya disini aku pakai rosaline yang seri B031 Ini warnanya tuh ungu muda atau biasa disebut lilac Dan untuk warna dasarnya ini bakal aku lapisin 1 layer aja di semua kuku Setelah itu bakal langsung aku kasih top coat ya guys Kenapa aku kasih top coat? Karena nanti kita bakal pakai aurora powder yang kayak gini Ini aku pakai yang nomor 3 yang shadenya keungun gitu Setelah top coat tadi kering, langsung aja kita aplikasikan aurora powdernya ke seluruh permukaan kayak gini ya guys Jangan lupa aplikasikannya merata dan disapu juga pakai brush Supaya hasilnya gak berantakan Ini kita kasih warna dasarnya dulu Abis itu baru kita bakal motif satu persatu Setelah selesai pakai powder, jangan lupa dikasih overlay Disini aku pakai structure gel Kalian juga boleh pakai glossy top coat aja Jangan lupa dikeringkan sampai bener-bener kering ya guys Dan ini diaplikasikannya satu lapis aja ke seluruh permukaan kuku Setelah dikeringkan baru kita bikin motifnya Mulai dari yang jempol Disini aku pakai NLSM yang 037 Ini tuh cat eye yang warnanya ungu kayak gini Ini diaplikasikan di kuku jempol dan bentuk lingkaran kayak gini Lingkarannya gak usah terlalu sempurna Terus pakai magnetnya ke kiri, kanan, atas, dan bawah ya Atau bisa juga menyesuaikan dengan selera kalian Kalau udah langsung aja di cure Lanjut aku pakai IBD Builder Gel Ini fungsinya untuk membuat efek 3D atau efek cembung di bagian cat eye-nya tadi Aplikasikan Builder Gel-nya menyerupai bentuk cat eye-nya tadi Kalau udah balik kukunya kurang lebih 10 detik Abis itu langsung di cure Lanjut disini aku pakai matte top coat yang khusus untuk chrome Sorry banget ini tutupnya udah hilang Dan juga kemasannya udah kotor Ini saking seringnya dipakai Aplikasikan matte top coat-nya ke seluruh permukaan Sampai di bagian cat eye dan builder gel-nya tadi Itu dikeringkan dulu Setelah itu aku bakal ambil kuas untuk gambar kayak gini Dan juga emboss gel Emboss gel-nya kita gambar melingkari atau mengelilingi bagian builder gel Atau bagian cat eye-nya tadi Kemudian tarik ke bawah menyerupai cabang-cabang kayak gini ya guys Ini bentuknya nggak usah terlalu rapi Supaya kelihatan lebih natural gitu Untuk emboss gel yang aku pakai mereknya ZYZC Kalian bisa cari aja di marketplace Terus ini bisa di cure dulu Lanjut kita pakai bubuk chrome warna silver Aplikasikan bubuk chrome-nya ke seluruh emboss gel tadi yang sudah dikeringkan ya Usapnya ngambang aja Nggak usah ditekan Karena biar gampang bersihin sisa-sisa bubuk yang belepotan kayak gini ya Ini aku bersihnya pakai brush Dan kalau udah bersih jangan di cure dulu Langsung tambahin overlay Boleh pakai structure gel Boleh juga pakai glossy top coat Kalau disini aku pakai structure gel dari gel Setelah itu dikeringkan dan kita keep dulu Karena disini aku bakal lanjut kasih motif untuk yang telunjuk Ini aku pakai matte top coat yang chrome tadi Setelah dikeringkan kita bikin motifnya Disini aku pakai emboss gel lagi untuk bikin motifnya Dan aku bakal bikin 3 lingkaran tidak sempurna kayak gini ya guys Kalau gambarnya kurang jelas Kalian boleh ke pengaturan di pojok kanan video ini dulu Naikin dulu kualitas gambarnya ya Jadi ini tuh kira-kira bentuknya tuh kayak kulit kacang gitu Jujur aku sendiri nggak bisa gambar yang terlalu rapi Jadi aku gambarnya tuh agak-agak berantakan Tapi tetep kelihatan bagus gitu Kalau bagi aku sih udah bagus Oke disini aku udah hampir selesai Kalau udah ini langsung di cure aja sampai kering Step selanjutnya seperti biasa kita tambahkan chrome powder Usapkan ke seluruh bagian yang sudah dimotif pakai emboss gel tadi Sapu pakai brush kalau udah Dan ini jangan di cure dulu Karena aku bakal tambahin emboss gelnya di bagian lingkarannya ini guys Supaya kelihatan bentuknya itu lebih timbul Mungkin kalian ada yang penasaran Kenapa aku bikin timbulnya ini pakai emboss gel Kenapa nggak pakai builder gel aja Jawabannya karena builder gel itu cepat meleleh Jadi takutnya motif chrome-nya itu ketutupan Sedangkan kalau pakai emboss gel ini Dia stay bentuknya kayak gini Karena dia lebih kental Oke lanjut setelah dikeringin pakai overlay Terus dikeringin lagi dan kita keep dulu Lanjut ke jari tengah Disini aku pakai kuas gambar yang agak pendek Dan juga pakai cat eye yang warna umu tadi Dan disini kita bakal gambar sayap kupu-kupunya Untuk bentuknya menyerupai kelopak bunga kayak gini Terus disini bakal aku gambar 4 kelopak Panjang pendek-panjang pendek Kayak gini Kalian perhatiin aja ya Usahakan antar kelopaknya itu dikasih jarak sedikit kayak gini Supaya nanti bisa gambar chrome-nya Nah kira-kira bentuknya kayak gini ya guys Kalau ada yang kurang tebal silahkan ditebalin dulu Kalau udah arahin magnetnya ke arah pinggir kayak gini Setelah itu di-cure Lanjut sebelum bikin motif chrome Kita bikin kukunya jadi matte dulu Setelah itu pakai kuas dan emboss gel yang tadi Untuk memberi garis pinggir ke setiap kelopaknya kayak gini Kalau di bagian ini usahakan gambarnya tuh agak rapi ya guys Jadi fokus dikit gambarnya supaya nggak belepotan kesana kemari motifnya Dan by the way untuk jari manisnya caranya sama seperti ini Cuman untuk yang jari manis kelopaknya itu menghadap ke arah sebaliknya ya Jadi nanti hasilnya itu hadap-hadapan menyerupai sayap kupu-kupu Nah untuk bagian atas kelopaknya bakal aku kasih tanduk kayak gini Ini tanduk atau matanya ya Pokoknya kayak gitu Abis itu di bagian sayapnya bakal aku kasih ujung-ujung kayak gini Ini bentuknya tuh menyerupai eyeliner gitu Aku kasih tiga aja setelah itu langsung kita cure Seperti biasa setelah bikin emboss motif Lanjut kita kasih chrome powder Ingat kalian usapnya tuh jangan ditekan Jadi kayak ngambang aja gitu Supaya nanti belepotannya tuh gampang dibersihin pake brush Nah setelah di brush jangan di cure dulu Disini aku bakal kasih efek 3D di bagian cat eye nya ya guys Jadi supaya bagian sayap kupu-kupunya itu keliatan timbul gitu Tambahkan emboss gelnya hanya di bagian cat eye nya aja ya Kalau bisa gak kena bagian chrome nya Untuk tebalnya bisa kalian sesuaikan dengan kemauan kalian Kalau udah selesai langsung aja kita cure Dan seperti biasa setelah kering langsung aja dikasih overlay kayak gini Setelah itu dikeringkan dan kita lanjut ke kelingking Ini bakal aku bikin matte dulu Dan untuk bagian kelingking nya bakal aku kasih motif simple Menyerupai cabang pohon kayaknya Cabang pohon tapi dia chrome silver ya Jadi bentuknya kayak gini Kayak huruf Y kebalik Setelah di cure jangan lupa pakai chrome powder ke bagian motifnya Terus disapu-sapu pake brush Dan langsung dikasih overlay Untuk yang jari manis aku skip Karena caranya sama kayak yang jari tengah ya Oke kita sampai di step terakhir Disini bakal aku kasih glossy top coat ke seluruh permukaannya ya guys And boy lah ini di hasilnya Menurut aku desain ini tuh modern banget Lucu tapi juga keren Motifnya rame tapi simple Aku suka banget sama jenis desain kayak gini Kalau kalian gimana suka gak? By the way ini aku juga coba tempelin di kuku aku Cuman ini ukurannya kegedean ya guys Jadi aku tempelinnya pakai slotip bolak-balik Tapi hasilnya tetep super cute banget kayak gini Oke sekian dulu tutorial kali ini Semoga kalian suka dengan hasilnya Dan semoga kalian bisa bikin ulang ya By the way jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya Supaya kita bisa ketemu lagi di next video Bye bye